Intro Ini adalah kutub buih putih atau spital bag Biasanya selama ini adanya di luar negeri, di negeri 4 musim Tapi sekarang rupanya sudah merambah juga ke Indonesia Yang diserang tanaman lada dari semua umur Umumnya menyerang pada saat akhir musim hujan dari Desember sampai April Di desa Pamekarsari sepertinya baru ada tahun-tahun ini Kalau 2-3 tahun sebelumnya yang sudah terserang itu desa Surya Mukti Sekarang sudah mulai merambah ke desa Pamekarsari Kondisi arah angin dari barat utara ya Itu kemungkinan karena ini serangga bersayap Jadi penyebarannya terbawa angin secara musiman Tapi akhirnya pas menjelang musim kemarau tidak ada di daerah manapun Dan tanaman yang sudah pernah terserang ketika musim hujan berikutnya Kecenderungannya terserang lagi Jadi sepertinya hewan itu punya naluri untuk kembali ke tempat yang tadi Kerusakan yang ditimbulkan awalnya Ini jadi si arei Arei atau sulur ini mengeluarkan air, cairan Begitu juga dengan tanaman inangnya Nanti lama-kelamaan sulur ini jadi busuk dan kering Nah seperti ini Ini menimbulkan perusahaan yang cukup serius Karena disini baru pertama kali ini terserang Pokoknya belum ada pengendalian Kalau di daerah lain Pengendaliannya dengan disemprot oleh insektisida Sebenarnya tidak memperlukan insektisida yang sangat ini gitu ya Bahan aptik tinggi Hanya yang terpenting Kontak ataupun sistemik Dengan dosis rendah Yang terpenting ini harus diguyur air dibersihkan Dan serangganya mati Dia berlindungkan di balik buih Kalau buihnya dibersihkan Maka serangganya tidak punya perlindungan Dalam satu gerumbul buih itu terdapat beberapa tingkatan Tingkatan seranggan Dari yang mulai kecil Sepertinya baru netas Sampai yang sudah besar Kalau yang ini Yang bagian kepalanya oranye Biasanya ini sudah menjelang dewasa Sebentar lagi akan mengeluarkan sayap Dan migrasi Nah ini yang paling kecil ini Sebesar ini Dalam satu gerumbulan Terdapat sekitar 10 sampai 25 Atau mungkin lebih 25 ekor lebih gitu Jadi Walaupun bukan hamba penting Tapi ini tidak bisa disepelekan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!